Oke, sekarang kita akan membahas tentang Change of Variables Sebelumnya kita sudah membahas Bagaimana mengubah suatu Double Integral dari X, Y Dan X, D, Y menjadi Koordinat Polar Nah, sekarang kita akan coba Mempelajari Ke lebih banyak lagi contoh Misalnya ke UV Seperti itu Nah, kenapa kita perlu Mempelajari hal ini Karena kadang-kadang kita menghadapi sebuah persoalan Yang cukup rumit Dan kita harus melakukan Transformasi terhadapnya Misalnya, kita mau Mentransformasikan Dalam proses penghitungan Ellipse, misalnya seperti itu Double Integral untuk ellipse Contoh pertama, area dari ellipse Dengan semi-axis Sumbunya itu adalah A dan B A dan B Maka, luas Garis ini Begitu itu sama dengan apa? Sama dengan X per A kuadrat Ditambah Y per S Ini X X kuadrat per A Ya, harusnya Eh, sebentar Kuadratnya harusnya tidak ada Ya Oke, sudah dibetulkan ya Jadi, X per A kuadrat Ditambah Y per B kuadrat Sama dengan 1 Nah, sekarang kita mau lakukan Double Integral dalam fungsi ini Dalam bidang ini Kemudian kita ingin tahu Bagaimana Jika ya Jika Ellipse ini menjadi Area Nah, yang kita lakukan adalah Kita akan Mengintegralkan Dx, dy Dimana Bound-nya Area-nya itu adalah X per A kuadrat Ditambah Y per B kuadrat Kurang dari 1 Nah, tapi ini Sepertinya tidak terlalu mudah Ya, untuk Diselesaikan Kalau kita Ubah Menjadi koordinat polar Sepertinya juga Sulit Begitu Maka kita bisa mengubah Dia menjadi U, V Dimana Makna U dan V-nya itu Bisa kita Definisikan Dan kita tentukan sendiri Oke Nah, bagaimana Kita Kita lakukan set Bahwa U itu sama dengan X per A Dan V itu sama dengan Y per B Jadi ini Supaya kita ganti Ini jadi U Jadi U Ini jadi V Oke Kita lihatnya ke sini dulu ya Oke Nah, maka X per A sama dengan U Y per B sama dengan V Maka ini menjadi apa? U kuadrat Ditambah V kuadrat Kurang dari 1 Oke, kemudian Karena ini berubah DX-nya berubah menjadi Karena X dan Y-nya berubah menjadi U Berarti DX-D-nya juga harus berubah dong Nah, karena X per A sama dengan U Maka DU Sama dengan Turunan U-nya apa? Sama dengan Oh, sama dengan Ini diturunkan terhadap X Sama dengan 1 per A DX Kemudian ini DV per DY-nya berapa? Oke, diturunkan terhadap Y Jadinya 1 per B Dikalikan dengan DY Sehingga DU-DV Itu sama dengan apa? Sama dengan Ini dikali ini Yang artinya 1 per AB Dikali DX DY Artinya DX DY Itu sama dengan apa? Sama dengan AB DU DV Ya AB-nya Kesana begitu Seperti Seakan-akan pindah ruas Jadi AB Dikali DU DV Maka dari itulah Mengapa ini AB DU-DV Bagaimana Boundary-nya adalah U plus V Kuadrat Kurang dari 1 Nah, dengan cara ini Tentu kita akhirnya bisa Dengan lebih cepat Untuk menemukan Luasnya Dari Ellipse tersebut Mengelakukan Integrasinya Oke Nah Jadi tadi DU-DV Sama dengan 1 per AB DX DY Maka DX DY Sama dengan AB Dikali DU DV Sehingga Tapi karena AB-nya ini adalah Suatu konstan Maka AB-nya bisa Keluar dari Integral Sehingga Tersisa AB Dikalikan Yang ini Dan kita ingat Bahwa DU-DV Dengan boundary X-Kwadrat V-Kwadrat Itu adalah Luas Luas lingkaran Luas lingkaran Ini U Dan ini V Seperti itu Dan ini adalah Area dari lingkaran Dimana jari-jarinya Adalah sama dengan 1 Maka Area-nya sama dengan Apa? Oh ya Sama dengan Pi Dikalikan Pi R-kwadrat Luasnya kan ya Karena R-nya 1 Berarti Pi Saja Jadi area ini Adalah sama dengan Pi Kita sebutnya Karena jari-jari 1 Sebagai unit disk Sehingga Hasilnya adalah Pi dikali AB Yaitu untuk mencari Luas Ellipse tersebut Ternyata jadi lebih mudah Ya Kalau kita konversi Dari Kalau kita transformasi Dari X Ke UV Nah Lebih lalu kita ingin Ingin mengetahui Sebelumnya Scaling Vector-nya apa? Oh DX DY Itu sama dengan AB Dikali DU D Berarti ada pengalinya Sama dengan AB Kalau misalnya Yang contoh yang lain Apa? Berarti ada lagi Pengalinya Satu nilai yang lain Kalau misalnya Ke Koordinat Begitu Jadinya ada DX DY Sama dengan RD THETA RD RD THETA DR Kalau kita ingat Bahwa Untuk DX DY Itu sama dengan RD RD THETA Begitu kan Jadi ada pengalinya R Jadi kita ini adalah Faktor Skalanya Itu adalah R Kalau tadi Ellipse Faktor skalanya itu adalah AB Nah bagaimana Kita ingin mencari Bagaimana cara menemukan Si faktor Pengalinya ini Sebagai contoh Misalnya kita memiliki Sebuah transformasi U itu sama dengan 3X Min 2Y V itu adalah X plus Y Oke Dan tentu Transformasi ini Akan berpengaruh Terhadap Kalau kita punya integral Ada batasnya Ada boundarynya Dan juga ada Fungsinya FX Maka akan berubah Karena dia akan berubah Menjadi DU DV Nah sekarang kita ingin Mencari hubungan Antara DA Area dari DX DY Dan DA Aksen DU DV Berapa pengalinya Kalau tadi kan Ada yang dikali R Ada yang dikali AB Nah secara umum Bagaimana Kita akan Mendapatkan Dengan Menggunakan contoh Yang cukup sederhana Karena hubungannya linear Nah Klaimnya adalah Bahwa Area scaling Factor Tidak Terpengaruh Tidak Tergantung Terhadap Choice of Rectangle Tidak tergantung Terhadap Bentuk Dari kotaknya Ya Kenapa Karena linear Change of Variables Karena Ada perubahan Linear Dari Variables Kotaknya Mau di Sisi atas Sisi bawah Maka Scaling Factor Akan Sama-sama Saja Posisinya Begitu Nah Kita coba Ilustrasikan Kita tadi Ingat Fungsi Transformatif Transformatifnya Adalah U Sama dengan 3X Min 2Y V Sama dengan X Plus Y Nah Kalau kita Punya titik Disini ada 0,0 1,0 1,1 0,1 Nah 0,0 X nya 0 Y nya 0 Jadi berapa U nya tentu Jadi 0 V nya 0 Tambah 0 0 juga Berarti titiknya ini Ya Kemudian titik kedua 1,0 Masukkan ke dalam sini 3 dikali 1 Min 2 kali 0 Ya hasilnya adalah 3 3 Kemudian Yang titik Kalau disini Masukkan 1,0 Hasilnya adalah 1 tambah 0 1 Berarti titiknya adalah 3,1 Berarti titiknya disini Coba kita rubah warnanya Mungkin Orang Ya ini titik Titik yang kedua Makanya bisa kita katakan Bahwa garis 0,0 1,0 Dalam Koordinat X,Y Itu sama dengan 0,0 3,1 Dalam koordinat UV Kalau kita Buat Ink Colour Ini sama dengan Ini ya Ya Ini dan yang ini Sama dengan ini Oke Seperti itu Lalu titik yang ketiga Adalah 1,1 Masukkan ke dalam sini 3 kali 1 Min 2 kali 1 Hasilnya adalah 1 Yang ini kan ya Kemudian 1,1 Juga masukkan Persamaan Untuk dapat V nya Berapa 1 ditambah 1 Sama dengan 2 Oh berarti titiknya adalah 1,2 Berarti yang ini Kita ganti lagi Warnanya Coba Oke Warnanya ini Maka bisa kita katakan Bahwa Dari 1,0 1,1 Itu sama dengan 3,1 1,2 Di sumbu UV Kita Coba Warna hijaunya Agak tua Oke Seperti ini ya Titik terakhir Adalah 0,1 0,1 Masukkan ke dalam sini 3 kali 0 Min 2 kali 1 Hasilnya adalah Min 2 Yang ini Kemudian V nya berapa 0,1 Masukkan ke dalam sini 0 tambah 1 Hasilnya adalah 1 Jadi Min 2,1 Oke Sehingga Kalau kita Buat link color nya Oke Garis yang ini Kita coba Buat lagi Yang baru Oke Jadi seperti ini ya Kita bisa melakukan Transformasi Dan Luasnya berapa ini Luasnya ini adalah 1 1 1 dikali 1 Kalau ini luasnya berapa Luasnya itu Karena ini adalah Dari Bentuknya memang Paleleogram Sedikit jajar genjang Maka kita bisa menghitung Dengan Melakukan Mencari determinan Vektor nya Ya Vektor nya adalah Misalnya Vektor pertama adalah 3,1 Vektor kedua adalah Min 2,1 Kita tulis ini 3,1 Min 2,1 Kita bisa cari Determinannya berapa 3 dikali 1 Dikurang Min 2 kali 1 Hasilnya adalah 5 Nah kita bisa melihat Bahwa Aslinya Luas ini adalah 1 Tapi ketika Ditransformasi ke UV Dia berubah menjadi 5 Jadi Mengkali lipatkan Sebesar 5 Sebagai ilustrasi Kita bisa mencari Di aplikasi Di GeoGebra Ada namanya Jacobian Locus Nah Misalnya Transformasi sudah saya ubah Meskipun ini agak sedikit ketuker Ya Harusnya U sama dengan 3X Min 2 2Y Tapi ini jadinya X Min 3 Sama dengan 3U Min 2V Tapi sebenarnya Prinsipnya sama Dan ini mirip ya Akhirnya Kasusnya itu 0 1 1 Ketika diubah Menjadi XY plane Nah Mungkin kalau Supaya seimbang Seperti ini ya 5 kali lipat ya Betul ya Yang biru ini Berubah menjadi Seperti ini Cukup mirip ya Gambarnya Oke Dan Kita bisa melihat Kalau kita Animasinya Seperti itu Oke Nah Jadi Transformasi dari Dari Koordinat Yang pertama Jadi koordinat yang kedua Lalu kita juga bisa geser ya Oh Sebentar Locus Nah Jadi kalau kita geser pun Secara luas Akan Akan Tetap juga Anda juga bisa bermain Menggunakan Persamaan yang beda Mungkin Begitu Bisa jadi seperti ini Nah Jadi agak melengkung ya Misalnya ini Oke Nah Sehingga kalau kita Animation Ya Cukup unik jadinya Oke Seperti itu Jadinya ya Namun kita bisa Kembali lagi saja Ke yang tadi Oke Seperti itu Ya Nanti linknya akan Di share di sisi bawah slide Yang untuk bisa Anda Akses Ya Baik Ini adalah Jadi kita bisa melihat Bahwa ternyata Dengan transformasi ini Luasnya terkali lipat 5 kali Ya Sehingga Kita bisa katakan bahwa D A aksen Itu sama dengan 5 D A Sehingga D U D V Itu sama dengan 5 D X D Y Sehingga Kalau dalam sebuah integral Untuk Menggunakan transformasi tadi Ketika kita mengungkapkan Dalam bentuk integral Sesuatu D X D Y Maka dia akan menjadi Integral sesuatu 1 per 5 D U D V Ya kenapa Karena tadi Ini D X D Y Tentu sama dengan 5 nya pindah ruas Jadinya 1 per 5 D U D V Dan tentu Tidak hanya D U D V nya Saja yang akhirnya Hasil perubahan Boundary nya Harus berubah Fungsi nya juga Di sini harus berubah Ya dari fungsi ke sini Berubah Boundary nya juga Disesuaikan Menggunakan transformasi U dan X tadi Menyelidikan jadi Menjadi Maaf X dan D tadi Menjadi U V Oke Nah secara umum Akhirnya kita bisa Coba Mengatakan Kita ingat lagi Total differential Dulu Bahwa D F Itu sama dengan F X D X Ditambah F Y D Y Ditambah F Z D Z Maka Jika U adalah Sebuah fungsi U X Y Maka delta U Itu sama dengan U X Delta X Ditambah U Y Delta Y Dan delta V Itu sama dengan V diturunkan V sub X V diturunkan terhadap X Dikali delta X Dan V sub Y V diturunkan terhadap Y Dikali delta Y Oke Kalau Tapi kita lihat Perkali ini kan Sama dengan apa Oh ini bisa kita Ungkapkan dalam bentuk Seperti ini Perkalian matriks Jadi delta U delta V Sama dengan U X U Y V X V Y U X U Y V X V Y Dikalikan dengan Delta X delta Y Nanti kan Baris kali kolom Hasilnya yang ini Baris kedua Kali kolom ke satu Hasilnya baris kedua Kolom ke satu Oke Jadi Small Pergeseran Penambahan Perubahan Dipada X Dipada X Y Rectangle ini Delta X delta Y Akan menimbulkan Small Change Atau perubahan yang kecil Untuk paralelogram Pada UV ini Oke Maka dengan Argumen yang sama Kita bisa katakan Bahwa Slight difference Atau perubahan yang Mungkin kecil Delta X Itu sama dengan Delta U Ya ini sama Hasilnya akan menjadi Delta U delta V Menjadi perubahan Terhadap delta U Dan menjadi perubahan Terhadap delta V Yang approximately Sama dengan U X Ya U X Karena tadi ya Delta X ini Kalaupun misalnya Kita mau geser X nya aja nih Begitu Ya tetap aja Akan mengaruh kepada UV Karena apa Baris kali kolom Baris kali kolom Ya Jadi U X U Y Dikali delta X Delta Y Jadi U X Delta X V X Oke Delta U nya sama dengan Delta U nya sama dengan Delta U nya itu Sama dengan Yang ini kan Delta U nya Sama dengan U X V U Y Dikali delta X Delta Y U X Kali delta X Ditambah U U Y Dikali delta Y Sama dengan 0 Ya berarti tinggal U X Kali delta X Kemudian Delta V nya sama dengan apa Delta V sama dengan Ya baris kedua Kali kolom ke satu V X Kali delta X Ditambah V Y Kali delta Y V X Kali delta X Jadinya ini V Y Kali delta Y 0 Kenapa? Karena delta Y 0 Begitu juga Kalau kita mau Perubahnya Delta Y nya saja Maka sama dengan Apa? Ya delta U nya ini Sama dengan Delta U Itu sama dengan U X delta X Ditambah U Y Kali delta Y U Y delta Y nya ada Karena memang Delta Y nya tidak 0 Tapi U X Kali delta X 0 Kenapa? Karena delta X nya 0 Juga Delta V nya sama dengan apa? Delta V nya sama dengan V X delta X Ditambah V Y delta Y V X delta X Ditambah V Y delta Y V X kali delta X Itu sama dengan 0 Karena di skenario kedua Ini delta X nya 0 V Y kali delta Y Itu adalah Nilai ini Ada nilainya Dan ini sama dengan Area aksen Dan Nilainya akan sama Begitu juga dengan Determinan Dikalikan Delta X Dikalikan dengan Delta Y Seperti itu Ya Oke Nah sehingga kita Jadi ingat Begitu ya Jacobian Jacobian Lakus tadi Bahwa Rasio Peturunan Parsial U V Dan Peturunan Parsial X Y Sebenarnya Notasi yang Tidak umum Seperti ini ya Itu sama dengan Apa? Sama dengan Determinan Dari U X U Y V X V Y Seperti itu ya U X U Y U X U Y V X V Y Seperti itu Oke Dan Maka D U D V Itu sama dengan Nilai Jacobian Simbol ini ya Lakus ini Dimutlakkan Dikalikan D X D Y Dimana Ininya adalah Apa? Ininya adalah Sama dengan Ya Sama dengan Ini Yang mana Adalah Determinan Seperti itu Jadi D U D V Sama dengan Determinan Dari U X U Y V X V Y Dikalikan dengan D X D Y Seperti itu Sehingga Tadi ini Menjelaskan Bagaimana Kenapa Ini 5 kali lipat Tadi ya Ya Kenapa 5 kali lipat Ya karena Integral dari U X U X nya Begitu ya U X Kemudian U Y Dan V X Dan V Y Ini kan sama dengan Ini sama dengan apa Ini Oh ini tuh sama dengan U X U Y Begitu V X Maaf U X Ini U X Sebentar Ya Ini adalah U X Kemudian V X Kalau yang ini apa U Y V Y Tapi bisa gak Kita transposkan Ya bisa saja Karena ini kan Sebenarnya Dua vektor Yang sebenarnya Kita bisa Secara acak Tapi ini Kalau kita Transposkan Akan mirip Jadinya apa U X U Y V X V Y Dan ini Kembali Seperti Jakobian Locus Tadi Oke Sejalan ya Karena ya Kalau ditransposkan Determinan dari Matrix yang ditransposkan Sama seperti Determinan matrix tersebut Sebelum ditransposkan Oke Jadi sekarang Kita bisa Mengetahui Kalau Ya kita bisa Kita bisa melakukan Transformasi Dan lalu kita Bisa mengetahui Apa kira-kira Multipliernya Ya Di titiknya Kalau ini kan Seperti 5 Apakah diganti Dengan angka lain Apakah R Ataukah AB Tadi begitu Nah caranya Dengan apa Caranya adalah Dengan Menghitung Determinan Dari Dari Si Fungsi tersebut U dan V Terhadap Terhadap X dan Y Yang akan Ditransformasikan Oke